Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabarak Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran Baiklah anak-anak Ustaz Hari ini adalah jadwal kita ya Remedial anak-anak Ustaz Setelah kita melaksanakan ujian PTS tulis Setelah Ustaz periksa hasilnya Maka hari ini dijadwalkan untuk yang remedial Baiklah anak-anak Ustaz nanti yang remedial Ustaz akan berikan tugasnya sebentar lagi Ya bagi anak-anak Ustaz juga Yang di rumah Ustaz mau tanya juga apa yang menyebabkan antum ini kira-kira Banyak yang remedial Padahal Ustaz sudah pilihkan Soal-soal yang semuanya ada di Buku catatan kita Bahkan materi-materi yang Ustaz sampaikan itu Seringkali Ustaz ulang-ulang Ya kan Seperti barganzer Ya kan Kemudian Stekers Stop kontak Yang sehari-hari kita Ini ada satu mungkin yang bikin Antum gak paham Ya Antum gak pernah melihat Pembelajarannya di rumah Ya Easy kira-kira Ikut pembelajarannya Ikut Ya Jadi Yang di rumah sudah tahu ya Siapa-siapa saja yang remedial Ya tapi yang di kelas ini Ustaz akan sampaikan nanti Ya baiklah anak-anak Ustaz Nanti anak-anak Ustaz yang di rumah ini Akan Ustaz berikan kembali ya Karena Ustaz perhatikan Antum banyak Yang mesti Mengulang Ya apa Masih yang nilainya kurang bagus Ustaz akan ulangkan ujian ini kembali Dalam bentuk remedialnya nanti Silahkan antum baca-baca buku antum Ya Yang Di bab 1 Di bab 2 Ya Antum baca Kemudian Antum ulang-ulang lagi Nanti Ustaz akan bagikan Materi soalnya Siang ya nan Ustaz ya Sekitar Pukul 14 11.00 ya Jadi anak-anak Ustaz yang remedial Antum nanti setelah pulang sekolah Nanti Ustaz kirimkan di grup Linknya Antum bisa mengerjakannya Ya Google form juga Ya Tapi anak-anak Ustaz Ini Antum Segera kerjakan Karena waktunya juga terbatas nantinya ya Jam 2 kita mulainya Nanti passwordnya juga Ustaz berikan di grup Materinya tidak jauh-jauh dari ujian kita yang kemarin Antum silahkan ingat-ingat Baca-baca Boleh mengulang-ulang dulu pembelajarannya Ya Bagaimana? Ya Ustaz nanti akan ada perubahan ya Tapi Materinya tetap seperti itu Ya Sekarang Sebelum kita melanjutkan pembelajaran Ustaz mau mengulang dulu materi kita di bab 1, bab 2 Biar anak-anak Ustaz ini bisa lebih mateng Lebih mantap Sekaligus juga Ustaz ingatkan Antum Belum sampai 50% Dari kelas kita Yang mengumpulkan tugas praktek Kan? Ya Yang belum mengumpulkan itu Ya Paling hanya 40% yang sudah mengumpulkan Ya Jadi waktunya tuh Anak-anak Ustaz jangan antum Tunda-tunda Dia kalau antum tunda-tunda Berat Ya kan Ah besok lah Ustaz Alah cuman melukis botol aja ke Ustaz Tapi ditunda Sampai batas waktu yang sudah ditentukan pun Belum bisa mengumpulkan Belum lagi nanti ditambah Ternyata anak banyak kali remedialnya Ustaz paling Kurang suka ya Ketika Ustaz Anak banyak kesibukan Ustaz Kesibukan Jadi anak gak sempat mengerjakan tugas Masya Allah Itu sebenarnya bukan sebuah Alasan Ya Ataupun Pernyataan yang baik Ya Ustaz anak kerjakan tugas ini Ustaz Seolah-olah pelajaran yang ini tuh Gak penting Ya kan Jangan seperti itu Jadi Ustaz tunggu ya Anak-anak Ustaz Untuk kelas 9D ini Upayakan antum hari ini Menyelesaikan tugas-tugasnya Tugas prakarya praktek Dan nanti remedial jam 14.00 Ya Antum bisa mengerjakannya Dengan Memanfaatkan waktu yang ada Tinggal sedikit lagi Anak Ustaz ya Karena sebentar lagi Kita akan membagikan hasil PTS ini Rapot PTS ini Ya insya Allah Antum bisa menerimanya ya Dengan Senang Bukan sedih Aduh Ustaz Tila ya Anak Ustaz Pas-pasan semua Perluan anak Ustaz ketahui Jika antum mendapatkan nilai Pas kali KKM Ya Sebenarnya antum itu Sudah didongkrak Ya kan Didongkrak apa Sudah diperbaiki dengan cara remedial Ya kan Biar nilainya pas Tapi kalau antum sudah melewati KKM Berarti memang antum itu sudah Menguasai materi-materi yang Diberikan oleh guru-guru Baiklah anak Ustaz Ada yang mau ditanyakan kira-kira Kalau enggak ada yang mau ditanyakan Berarti antum belum Paham Atau sudah paham betul Maksudnya Iya yang prakarya Iya Iji kira-kira ji Ada yang mau ditanyakan Abdullah Ali Antum biasanya semangat Apa masalahnya Ujian apa Prakaryalah Ujian praktek Praktek itu mudah Ini yang ujian Teori Ya kan Ustaz Apa ada soal-soal yang Susah kira-kira Yang di luar dari catatan kita ada Pelajaran kita Ada Maktu prakarya Maksudnya materi yang Ustaz Sampaikan waktu ujian Soal-soalnya Ada enggak yang kira-kira Di luar dari yang Karena Ustaz jelaskan Ada kan Udah Ustaz jelaskan kan Iya Tadi Antum Ini Antum keluar Antum kok sakit pakai masker Ustaz sering Bilang Ini apa namanya Antum bisa praktekkan langsung Bagian kelistrikan Ini apa namanya Iya Gunanya untuk apa Iya ini apa Gunanya Namanya apa Colokan listrik Iya kalau dalam bahasa kampungnya colokan listrik Bahasa kelistrikannya apa Soket Bukan soket Apa Staker Pasangannya apa Iya Kalau udah tahu bentuknya Pasti Antum bisa menceritakan Atau bisa Antum pilih Orang tinggal pilih aja kok Iya kan Nah Saya rasa itu semua benar ya Kalau ada yang gambar Seperti ini Iya kan Kemudian ada Bagian tombol-tombolnya Iya kan Kemudian ada Tempat Apa kan Tempat Iya Iya namanya apa Iya Iya Yang perlu jawab itu mana Atas tombolnya itu Pertanyaannya apa dulu Katanya Saklarnya itu gak berapa Itu Ini yang ini Kalau ini kan ada Namanya apa Bar Gen Iya kan Di dalam ini ada tiga bagian kan Ada yang untuk tokennya Ini ya kan Meteran listriknya Ya Ada yang Kontrol panelnya Yang untuk mengukur Kecepatan Penggunaan kita Ya meter listrik Nah itu Seperti itu Kalau untuk yang lain Di bab satu Apa dil Kira-kira dil Bab satu Kerajinan Antum dah bisa Ini lah ya Bahan keras Nah bahan keras kan sudah Yang Yang Oh buatan Iya Ya Paham ya Anak-anak Ustadz ya Nah baiklah Ini kita nanti akan Remedial Antum siapkan Untuk anak-anak Ustadz yang di rumah Mungkin ini saja materinya Yang Ustadz sampaikan Untuk remedial Antum hari ini Ya jadi Antum Silahkan baca-baca dulu Ya materi-materi ini Sebelum Ustadz nanti Kasihkan linknya Ya mudah-mudahan Allah memudahkan Antum Dalam remedial ini Dan bisa mendapatkan nilai yang Baik Baiklah anak-anak Ustadz Tunggu Ustadz bagikan nanti Jam 2 Silahkan Antum Belajarin dulu Ustadz tutup dengan Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Allah Ilaha ila anta Astagfirullah Wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh